Mulai Desember 2015, tarif listrik golongan pelanggan PLN daya 1.300 dan 2.200 volt ampere naik 11,6 persen. Dari 1.352 menjadi 1.509 rupiah per KWH. Mekanisme penyesuaian tarif juga akan diperlakukan. Artinya, tarif bisa naik atau turun sewaktu-waktu. Penentuan formulasi tarif listrik ini berdasarkan tiga hal, yakni tingkat inflasi, nilai kurs rupiah, dan harga minyak mentah dunia. Namun, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menilai kebijakan ini tak berpihak kepada rakyat. Ya, ini menyangkut keberbiakan, pemerintah keberbiakannya di mana? Keberbiakan pada pasar atau kepada masyarakat. Jadi, formulasi tarif seharusnya tidak diserahkan kepada pasar. Bahwa perlu naik, itu ya, mungkin secara pertimbangan ekonomis ya, tapi harus ditentukan oleh pemerintah, bukan semata-mata karena desakan pasar. Tarif listrik untuk daya 1.300 dan 2.200 volt ampere naik signifikan akibat akumulasi penundaan kenaikan. Seharusnya, kenaikan tarif listrik kedua golongan ini sudah berlaku Mei lalu. Nur Nisa Ravina, Tia Fadi Febrian, melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.